Intro Selamat bertemu kembali di rumah Gemar Matematika Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu Untuk kali ini kita akan membahas Cara menghitung volume serta luas permukaan kerucut Silahkan disimak dengan baik Namun sebelumnya jangan lupa untuk tetap dukung rumah Gemar Matematika Dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya Supaya bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru Kita masuk ke pembahasan dan contoh soal Kita mulai dari soal yang pertama Perhatikan disini sudah ada gambar sebuah kerucut Dimana diketahui diameternya yaitu 14 cm Kemudian tinggi kerucut tersebut 12 cm Yang pertama kita akan menghitung volume kerucut tersebut Untuk menghitung volume kerucut Rumus yang kita pakai adalah Volume sama dengan 1 per 3 dikali P dikali R kuadrat Dikalikan dengan tinggi kerucut tersebut Untuk menghitungnya mudah Kita tinggal mengikuti saja rumus yang sudah ada Karena disini 1 per 3 Maka turunkan kembali 1 per 3 dikali P Untuk P ini ada 2 ya Untuk P yang pertama yaitu 22 per 7 Kemudian yang kedua yaitu 3,14 Untuk P 22 per 7 Ini kita pakai jika jari-jari Ataupun diameternya merupakan kelipatan 7 Kelipatan 7 itu berarti 7, 14, 21, 28, dan seterusnya Jadi, kelipatan 7 bisa diartikan juga Perkalian 7 atau penjumlahan 7 secara berulang ya Sedangkan untuk P 3,14 Ini kita gunakan jika jari-jari Ataupun diameternya bukan merupakan kelipatan 7 Sekarang kita perhatikan jari-jari Ataupun diameternya Nah, disini ini adalah diameter Jadi, jika panjangnya dari Bagian ujung pinggir lingkaran Ke ujungnya lagi Ini merupakan diameter ya Jadi, garis yang membelah tengah kedua Garis yang membagi dua samar Jadi, ini adalah diameter dari alasnya ya Alas kerucut tersebut berbentuk lingkaran Jadi, jika garisnya membelah dua bagian yang sama Disebut dengan diameter Nah, sekarang disini diameternya 14 14 berarti merupakan kelipatan 7 Maka, dari antara kedua P ini Yang kita pakai adalah 22 per 7 Karena diameternya merupakan kelipatan 7 Sehingga disini tuliskan 22 per 7 Kemudian dikalikan dengan jari Kemudian dikalikan dengan R kuadrat Jari-jari Nah, disini adanya diameter Maka, kita harus mencari jari-jarinya terlebih dahulu ya Karena disini diameter Maka, untuk menghitung jari-jari Jari-jari itu merupakan setengah dari diameter Jadi, dia dari ujung bagian sebelah kanan ini Ke bagian tengah lingkaran Ini disebut dengan jari-jari Jadi, setengah dari diameter Atau, untuk mencari jari-jari Bisa juga diameter dibagi 2 Seperti itu ya Nah, masukkan diameternya 14 Kemudian dibagi 2 14 dibagi 2 sama dengan 7 Maka, jari-jarinya adalah 7 cm Sehingga disini kita tuliskan Dikali 7 Dikali 7 Kemudian dikalikan dengan tingginya Tingginya adalah ini Yaitu 12 cm Selanjutnya kita bagi Ini bisa dibagi 7 dibagi 7 Hasilnya sama dengan 1 Kemudian 12 Kemudian 12 Dibagi 3 Hasilnya sama dengan 4 Kita selesaikan 1 dikali 22 Sama dengan 22 Kemudian dikali 1 Tetap 22 22 dikali 7 Sama dengan 154 Kemudian dikalikan dengan 4 154 dikali 4 Hasilnya sama dengan 616 Maka, volume kerucut tersebut Yaitu 616 cm kubik Ingat, untuk satuan volume Kita menggunakan kubik atau pangkat 3 Nah, ini adalah contoh yang pertama Di gimana kita menggunakan P22 per 7 Sekarang kita akan masuk ke contoh yang kedua Kita menggunakan P3,14 Kita mulai contoh berikutnya Perhatikan disini sudah ada gambar kerucutnya Dimana diameternya 30 cm Kemudian untuk tinggi kerucut tersebut Yaitu 20 cm Rumus yang kita pakai Untuk menghitung volume tetap sama Yaitu 1 per 3 Dikali P Dikali R kuadrat Dikalikan dengan tingginya Turunkan 1 per 3 Kemudian dikali P P-nya tadi yaitu 3,14 atau 22 per 7 Yang mana yang akan kita pakai Maka kita perhatikan terlebih dahulu Diameternya Diameternya disini adalah 30 cm 30 ini bukan merupakan Kelipatan 7 Sehingga kita memakai P3,14 Selanjutnya kita kalikan dengan Jari-jarinya Nah, ini diameter Maka kita bagi terlebih dahulu Untuk menghitung jari-jari Tadi adalah Diameter dibagi 2 Berarti sama dengan 30 dibagi 2 Karena diameternya 30 ya Kita bagi 2 30 dibagi 2 Sama dengan 15 Maka jari-jari kerucut tersebut Adalah 15 cm Sehingga disini kita tuliskan Dikali 15 Dikali 15 Kemudian dikalikan dengan tingginya Yaitu 20 Kita selesaikan Ini bisa kita bagi 15 Dibagi 3 Hasilnya sama dengan 5 Sekarang kita akan hitung 1 dikali 3,14 Sama dengan 3,14 Kemudian dikalikan dengan 5 Hasilnya sama dengan 15,7 Kemudian dikali Ini kita kalikan 15 Dikali 20 Hasilnya sama dengan 300 15,7 Dikali 300 Hasilnya sama dengan 4710 Maka volume kerucut tersebut adalah 4710 cm3 Nah ini adalah pembahasan tentang Menghitung volume kerucut Selanjutnya kita masuk ke pembahasan Cara untuk menghitung Luas permukaan kerucut Sekarang disini perhatikan Sudah ada gambar sebuah kerucutnya Dimana diameternya disini 14 cm Kemudian sisi miring dari kerucut tersebut Yaitu 10 cm Kita akan hitung Rumusnya yang kita pakai adalah Luas permukaan kerucut Sama dengan P kali R kali R Tambah S Kita masukkan sesuai dengan rumusnya P Tadi untuk P ada 2 Yang pertama 22 per 7 Yaitu jika jari-jari Jari-jari ataupun diameternya Merupakan kelipatan 7 Kemudian 3,14 jika jari-jari Ataupun diameternya bukan kelipatan 7 Disini diameternya 14 cm Maka 14 ini merupakan kelipatan 7 Sehingga P yang kita pakai adalah 22 per 7 Kemudian dikalikan dengan jari-jarinya Nah disini diameternya 14 Berarti jari-jarinya 14 dibagi 2 Sama dengan 7 Sehingga dikali 7 Dikali jari-jarinya 7 Kemudian ditambah S S nya disini adalah sisi miring Yaitu 10 cm Kita hitung Ini bisa kita bagi 7 Dibagi 7 Sama dengan 1 Kalikan 22 dikali 1 Sama dengan 22 Selanjutnya dikali 7 ditambah 10 Sama dengan 17 22 dikali 17 Hasilnya sama dengan 374 Sehingga Luas permukaan kerucu tersebut adalah 374 cm2 Atau cm2 Ingat untuk luas Kita menggunakan satuan pangkat 2 Atau kuadrat ya Nah ini pembahasan yang pertama Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang kedua Perhatikan disini sudah ada gambar sebuah kerucutnya Nah disini diketahui diameternya 30 cm Sedangkan sisi miringnya 18 cm Untuk menghitung luas permukaannya Masih menggunakan rumus yang sama Yaitu p kali r dikali r ditambah s Kita masukkan sesuai dengan rumusnya Untuk p berarti kita perhatikan diameternya Atau jari-jarinya Nah disini diameternya 30 30 bukan kelipatan 7 Sehingga kita pakai 3,14 Kemudian jari-jarinya Diameternya 30 Maka jari-jarinya Diameter dibagi 2 Berarti 30 dibagi 2 Sama dengan 15 Maka disini dikali 15 Selanjutnya dikali Jari-jarinya 15 Ditambah Dengan sisi miringnya Yaitu 18 cm Kita hitung 3,14 Dikalikan dengan 15 Hasilnya sama dengan 47,1 Kemudian Tambahkan 15 Ditambah 18 Hasilnya sama dengan 33 Maka dikali 33 47,1 Dikali 33 Hasilnya sama dengan 1554,3 cm2 Demikianlah pembahasan kita kali ini Yaitu cara menghitung volume Serta luas permukaan kerucut Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat Terima kasih dan sampai jumpa , tiba-tiba Terima kasih